Wuhuuu Hi guys welcome back again to this channel My name is Leo and today's video is gonna be a bit different from all the previous video that I've done Sebab sebelumnya saya belum pernah lagi buat apa-apa video pasal expose mana-mana channel So I think this is the first time saya buat expose channel orang Tujuan saya buat this video is not going to bash their channel Tapi saya buat ini video sebenernya untuk expose apa sebenernya loophole ataupun benda-benda yang tidak Diorang tidak tengok yang keci-keci itu yang menyebabkan bagi saya benda itu adalah fake Dan everybody know, salah satu channel di youtube-nya yang diorang panggil Gila Sikit TV punya channel Dan baru-baru nih, diorang ada post satu video pasal kedapatan Bini di dalam satu hotel di area bundusan So para siapa-siapa yang belum tengok itu video, kita tengok sneak preview sikit pasal itu video So here's the video Oh Apa kamu buat disini ya? Tapi janganlah rekam-rekam Apa kau janganlah rekam disana? Apa kamu buat disini ya? Oke, selepas saya kurik sana, kurik sini, kurik belakang, kurik depan, kurik... Yang penting tidak kurik kuburan orang lah kan Saya dapat tahu actually the video is fake And I believe actually itu video memang sudah pernah play in awal-awal daripada mula Tapi diorang tidak ambil kira ada certain certain part yang kecil-kecil yang diorang tidak ambil kira Menyebabkan bagi saya, saya nampak itu benda adalah fake So dalam this video saya akan reveal lah, beberapa yang punya loophole yang nampak Yang menyebabkan saya rasa itu video sebenarnya adalah fake So ini adalah tujuh loophole yang diorang lupa cover Menyebabkan itu video sebenarnya adalah fake Kalau saya silap, I'm sorry guys Tapi bagi saya, the video is fake Kalau at the end of the day, diorang reveal itu video memang betul-betul is real I'm sorry, but this is my analysis This is my idea I'm not mean to bash you guys, but this is just my analysis Yang membuktikan sebenarnya video itu sebenarnya adalah satu fake So, this is the analysis The first one As everybody know, dia punya husband, Ken Is a tech guy Someone who know everything about the technology Kalau kamu tengok dia punya studio-studio dalam dia punya previous-previous video Ken adalah seorang yang sangat tahu pasal teknologi komputer Pasal video recording, pasal animation, pasal CGI Pasal motion animation, semua dia tahu And this thing, yang pertama saya jumpa adalah Bila bini dia tahu dia punya Facebook, password, dan dia punya WhatsApp Dapatkan scan di mana-mana web browser Sebagai seorang yang tahu pasal teknologi Ken sebenarnya memang tahu Bagaimana cara untuk meletak security dalam dia punya Facebook Bila ada orang lain login dalam dia punya phone Dia akan tahu melalui phone dia Maksudnya, bila ada orang login Dia punya account Facebook di other device Dan dia punya phone, dia akan tahu Dan dia ada satu mekanisme Dimana dia akan boleh Allow itu orang login ataupun tidak Dia punya account di other device So, itu adalah satu loophole Lagipun, kalau kamu mau cheat on your wife And then your wife tahu Kau punya Facebook password Kau mau chat sama perempuan lain kah? Using the same Facebook Kan? And then Takkan kau mau guna Account yang sama Memang kau ada account yang lain kan? Untuk chat sama perempuan lain Ini kau tahu sudah kau punya bini Tahu kau punya password Kau mau guna juga the same account Untuk chat sama perempuan lain Sana kamu punya first yang kamu silap And the second one yang saya nampak ada loophole Actually, the location of the hotel lah Kalau kamu tengok dalam mereka punya video Daripada apa yang dia punya wife rakam tuh The location of the hotel is actually 1 km away Ataupun 1.5 km away from the house Diorang nih kalau saya tengok dalam video diorang Diorang tinggal di Beverly Di Beverly punya apartment Dan jauh Kalau kau betul-betul mau cheat on your wife Don't you think you need to select hotel yang jauh sikit daripada rumah kau? Tangan kau mau cari hotel yang lebih dikatakan dengan rumah kau kan Yang kalau bini kau kedapatan pun bini kau datang disana Merangkap pun 1 jam sampai sudah So, disana dia punya loophole actually kan Dan memang konten nih sebenarnya ada kaitan sama hotel Dan disana loophole dia Sebenarnya memang ini benda telah dirancang Dengan begitu teliti Tapi tidak teliti sebab ada loophole Dan sebetulnya kalau betul-betul dia tidak mau kedapatan Dia sebetulnya pilih hotel yang jauh daripada rumah dia sendiri Jadi, itu bagi pendapat saya Itu loophole yang kedua yang kamu silap Gila sikit Loophole yang ketiga Masa dia punya wife sampai di hotel itu Bully pula parking yang paling depan Dengan pintu masuk itu Bully pula parking itu yang kosong Dan bila dia sampai disana Memang bagi saya, mereka sudah rancang Untuk parking depan pintu hotel itu dikosongkan Supaya masa dia masuk Masa dia sampai disana Itu kesilapan diorang yang Ke... Siapa? Tengok skrip saya dulu Itu kesilapan diorang yang ketiga Hall yang keempat The receptionist Oke, siapa-siapa yang kerja receptionist di hotel Tahu apa prosedur Kalau tap-tap orang yang datang di hotel Bila ada customer datang di hotel Kamu mesti akan bertanya Yes ma'am, can I help you? Kamu mau sewa bilik? Berapa hari kamu mau sewa bilik? What is your name? Apa purpose kamu stay disini? Mesti kamu akan bertanya sebagai receptionist Tapi bila kamu tengok Masa the wife I don't know siapa nama wife dia itu? Si Tesh kah? Bila the wife sampai di hotel Dia sampai disana Dia terus shoot the video Bagi nama orang yang check in disana I mean nama orang yang cek suhu disana lah Which is obviously tiba-tiba memang terang-terang lah Bahkan kena buka nama si Ken disana So itu memang dirancang And then bila dia cakap sama receptionist Saya mau naik atas Saya mau jumpa kawan Saya mau jumpa kawan di atas Saya mau jumpa orang di atas Sebagai seorang receptionist yang ada etika bekerja Dalam sebuah hotel Privacy customer adalah benda yang paling penting Kamu tidak boleh suka-suka bagi orang naik atas jumpa orang Tidak boleh suka-suka bagi orang masuk bilik orang Tidak boleh suka-suka suruh orang naik atas hotel kamu Sebab mana tahu orang yang datang itu adalah pencuri Adalah pembunuh Ataupun adalah penjenayah yang akan buat penjenayah disana Tapi masa itu receptionist buat fail Dia bagi saja naik macam itu So I smell something fishy disana Dan sebenarnya itu benda memang sudah scripted lah Memang dia akan bagi naik saja Kalau saya bekerja sebagai seorang receptionist disana Saya tidak akan bagi dia naik Sebab privacy customer is number one priority In every hotel Siapa-siapa yang kerja receptionist Dia tahu ini prosedur So itu kesilapan gila TV yang paling ketara The receptionist Bagus kamu buang lah itu Setidak pandai buat kerja Tidak pandai Oke apalagi yang fail yang seterusnya Adalah pada minit ke 13.20 Si Is bunyi pula info Pada minit ke 13.20 Bila the wife sampai di bilik hotel Di bilik 312 tuh Dia sampai di bilik di tengah rakam And then itu video kena cut Okay The video was cut And then masa yang dia sambung balik Itu video nampak Dia macam ke belakang sikit Kalau kamu perasan Minit ke 13.20 Dia sampai di bilik hotel Video itu kena cut And then dia di belakang sikit Why? Karena saya smell something fishy Dan bagi saya masa itu Dia bagi stop to video Dia akan bagitahu dia punya aspen di dalam Mungkin ketuk pintu Buka pintu To get ready Yang dia punya lakonan Akan nolah Akan Akan berjalan Oke Takkanlah Bila kau sampai di bilik hotel Kau pergi depan Kau kasih stop record kan Takkanlah kau pergi depan Kau stop record Kau pergi belakang sikit Kau stop record Kau pergi belakang sikit Depan lagi sikit Itu doesn't make sense at all Sebetulnya dia sampai saja Terus dia ketuk Ataupun macam yang kamu nampak Itu dia tutup itu Apa bahan Matuk kanta kecil itu Dia tutup sana kan Sebetulnya dia terus buat Tapi kenapa Sana Dia mesti cut to video Dan sana Obviously disana Dorang get ready For the next act Oke Dia bagi stop to video Bagi tau the husband Yang dia akan datang So dorang akan jalankan Dorang punya act seterusnya Itu yang paling Ketara Oke Masa minit ke tiga belas dua puluh Ke enam pula Yang saya nampak Masa the wife buka pintu And then the husband Buka dari dalam Kalau kamu nampak The wife ada tulak sikit pintu tau Dia tulak sikit pintu And then sikit Punya terpelanting tuh Daripada itu pintu bilik Sampai itu katil Terlalu jauh Sedangkan bila masa dia tulak tuh Tidaklah sekuat manapun Yang boleh sampai terpelanting begitu tuh Dan itu memang dong sudah rancang Bila The wife tulak tuh pintu Si Ken akan terus Pura-pura Terbuang lah Telambung begitu katil Kalau kamu tengok tuh Secara slow motion pun Nampak itu action sebenarnya Dibuat-buat Dia boleh telambung begitu jauh Kalau saya sendiri Masa itu berada di tempat si Ken Kalau saya punya Wife tulak Saya akan tahan Saya akan tahan Tapi kalau telambung kuat sekalipun Saya tidak akan telambung Sampai terus telumpat Dari atas katil tuh Dan itu sebenarnya Memang satu Act yang sangat fail Dan bagi saya itu memang dibuat-buat lah Kalau kamu tinggalkan Kalau kamu tinggalkan Tenggalkan balik itu video Tiap lah Tenggalkan balik nanti Itu memang dibuat-buat Itu salah satu yang paling fail sekali The act It's not real Oke It's a fake It's a fucking fake Dan yang paling last sekali Yang saya perasan Is Selepas diorang bergadu Dan selepas the wife pukul Dia punya Pukul si Ken And then mungkin dia ada pukul Itu perempuan sikit And then the perempuan keluarlah And then sama satu Barang-barang Ataupun Bantal di atas katil tuh Memang semua sudah bertrabur And then pada minit ke 17.08 17.08 saya enggak Minit ke 17.08 Si Ken ambil bantal yang warna merah tuh Dia letak di atas katil And then dia jalan lagi Dia jalan-jalan-jalan Masa orang bergadu-gadu tuh Dia take another bantal Merah tuh Letak di atas katil Kalau kamu perasan Di atas itu bantal merah Dia ada perkataan OYO O-Y-O Kalau kamu perasan Di area bundusan Ada satu hotel Yang dinamakan OYO Hotel Oke So I think OYO Hotel Mungkin adalah sponsor this video And it's a bad content Kalau sudah Tebuang-tebuang bantal macam itu Kau mau kasih naik gak tuh bantal? Kenapa kau tidak kasih bagus itu Selimut apa semua kan? Kenapa mesti bantal merah tuh Yang ada perkataan OYO Yang kau akan ambil And letak di atas katil Supaya camera nampak And I do believe This bad This content Memang It's a bad content lah By OYO juga also It's a marketing thing Oke So every content creator Ataupun youtuber di luar sana Tidak tahu benda-benda macam ini Tidak tahu Bagaimana mau revealkan Sesuatu produk itu Dalam sesuatu konten So this is the tactic lah Yang mereka bagi tahu Semua-semua orang lah Is to promote The OYO Hotel Okay So in this thing Actually bagi saya Sponsor bagi this To this video Is Both of this hotel Sebenarnya memang Bayar diorang Untuk buat this content It's not for betting lah I think But it's for marketing Okay So that everybody know Every viewer know Yang kewujudan ini hotel lah So itulah Yang paling lah saya nampak So guys that's all For today's video Actually this is a very short short video Siapun tidak edit Gila-gila ini video I just wanna make it short And I wanna make I wanna make it very informative For everybody So Kalau yang belum nampak itu video Kamu boleh bikin di GilaSikit.TV punya video Kamu boleh tinggal di video Okay I guess everybody know GilaSikit channel punya video lah You can go there And see it for yourself Apa sebenarnya yang terjadi And you can compare With my analysis here Which is totally obvious Everything lah So guys Thank you for watching this video If you like this video Please give this video a like And then don't forget To share this video around Because human knowledge Belongs to the world And don't forget To subscribe channel Because after this There will be more More fun video Okay So See you guys in the next video Bye